Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa jenazah anak yang menjadi korban salah tembak ayahnya yang seorang polisi telah dimakamkan. Sementara keberadaan sang ayah yang pergi untuk menenangkan diri telah diketahui oleh polisi. Jenazah BA anak berusia 14 tahun yang menjadi korban salah tembak ayahnya yang merupakan polisi berpangkat AIDDA. Telah dimakamkan di kampung halaman ibunya di TPU Desa Karang Tinggi Bengkulu, Tengah Bengkulu. Sebelumnya jenazah lebih dulu diotopsi oleh tim forensik Mabesplori di Ruang Kamboja Rumah Sakit M. Yunus, Bengkulu untuk memastikan kondisi luka tembak serta data lainnya untuk menunjang penyelidikan. Suasana duka menyelimuti Ruang Kamboja karena dihadir ratusan pelayat dari keluarga maupun teman sekolah korban. Nanti keadaan bapak tak ya? Tidak, tidak bisa. Rabu dini hari lalu seorang polisi di Bengkulu AIDDA BS menembak anak kandungnya sendiri karena disangka pencuri. Penembakan terjadi di rumahnya di Jalan Sumatera 5, Kelurahan Sukamerin, Bengkulu. Saat kejadian kondisi rumah dalam keadaan gelap karena mati lampu. Setelah mengetahui yang ditembak adalah anaknya sendiri, AIDDA BS, lalu membawa korban ke rumah sakit dan menyerahkan senjatanya kepada subdit Renata Reskrim, Polda Bengkulu dan langsung pergi. Saat ini pun keberadaan AIDDA telah diketahui dirinya sedang berduka dan berusaha menenangkan diri. Ben, Ben. Dia mengambil tindakan yang kenyatanya salah. Ya kalau dia melarikan diri kan tidak mungkin dia ngantar ke rumah sakit, dia nunggu hidup. Tapi kenyatanya sekarang memang kita belum menemukan dia di mana. Tapi ada informasi dari sini kita ajak belum ada. Saya tidak akan ngomong dia itu apa namanya. Kita belum tahu dia di mana kebadahnya. Kalau dia melarikan diri tentu dia tidak akan ngantar ke rumah sakit. Dia tidak akan menunggu di sana. Dia tidak akan menyerahkan senjatanya. Tetapi ini dia setelah ngantar ke rumah sakit, ini saya kurang tahu dia ada di mana. Kemungkinan dia menenangkan diri atau bagaimana. Nanti kita lihat. Kalau dalam, tapi dalam pantauan kita nggak apa-apa? Terima kasih.